Intro Waspada ya terhadap aksi kejahatan yang memakai trik hipnotis cekiders Kali ini aksi hipnotis terjadi di salah satu minimarket di Bajumwangi, Jawa Timur Pelaku hipnotis diperankan oleh dua orang warga negara asing Modus mereka berpura-pura menjadi pembeli Lalu selanjutnya meminta korban untuk menukarkan uangnya Di bawah pengaruh hipnotis, korban mengikuti seluruh perintah pelaku Lewat gerakan tangan yang cepat, pelaku bisa mengambil kepokan uang tanpa disadari korbannya Akibat peristiwa ini, pemilik toko mengalami kehilangan uang senilai 4 juta rupiah Waduh, waduh, ini bule cari perkara aja nih cekiders Awas ule, mukai ente udah kerekam jelas Jadi tinggal mimin viralin aja nih, supaya segera ditangkap Sepandai-pandai tupai melompat, pasti bakal jatuh juga Sepandai-pandai tupai melompat, pasti bakal jatuh juga Dan masyarakat kota Bandar Lampung Provinsi Lampung cekiders Pelaku hipnotis yang terbilang licin ini akhirnya menyerah di tangan polisi Modus pelaku bertemu korban lalu mengajak naik ke dalam mobilnya cekiders Sambil mengajak korban mengobrol, pelaku mulai menghipnotis korban dan mengambil uang serta cincin emas Widih, cerdik juga nih pelakunya cekiders Ternyata pelaku gak sendirian Masih ada pelaku lainnya yang kini diburu polisi Mimin doain segera ketangkap ya Pak Polisi Supaya warga Lampung bisa hidup tenang Kita lanjut nih ke informasi pencurian sepeda motor Si maling emang udah mengincar sepeda motor yang minim pengawasan ini cekiders Lokasi pencurian infonya terjadi di Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat Kalau soal kalian bobol kunci, jangan ditanya deh cekiders Cukup hitungan detik, motor itu berhasil dibawa kabur OSI maling Pelaku berinisial M ini terjatuh bersama sepeda motor curiannya Usai menabrak seorang tamu undangan pernikahan di Jalan Bau Pasepe, Kota Pari-Pare, Sulawesi Selatan Warga yang melihat kejadian langsung terselut emosi Karena usai menabrak tamu undangan pelaku langsung mengecungkan senjata tajam di hadapan masa yang berkurumun Pelaku pun langsung dimasak oleh warga hingga babak belur Pelaku sempat pingsan sebelum akhirnya tim resmop kores Pari-Pare melintas di lokasi dan mengamankan pelaku Sebelumnya pelaku dikejar oleh dua orang warga karena melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Baru hingga ke Kota Pari-Pare Pelaku yang panik dikejar menerobos keramaian tamu yang menyeberang jalan ke Vesta Hajatan Pernikahan Hingga akhirnya menabrak salah seorang tamu undangan Pencurian kendaraan motor dimana dia melakukan aksinya di daerah Palandro Namun di Palandro Kabupaten Baru Namun disana ke Pergob oleh keluarga korban Kemudian dikejarlah oleh keluarga korban sampai memasuki wilayah Pari-Pare Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung diserahkan ke kores baru guna proses hukum lebih lanjut Dari Palih-Pare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, I News melaporkan Dari rekaman CCTV yang terpasang di sebuah toko di jalan Letnan Jenderal Suprapto, Kelurahan Cimuning, Kejambatan Mustika, Jaya Kota Bekasi, Jawa Barat Terlihat kawanan begal bersenjata tajam merampas motor seorang pengendara Pelaku yang diperkirakan berjumlah enam orang datang dengan menggunakan tiga sepeda motor Menyerang korban dari arah belakang Korban yang panik sempat terjatuh dari sepeda motor dan sempat merebut kembali sepeda motornya Namun pelaku langsung mengancam korban menggunakan senjata tajam Korban meminta tolong pengendara yang melintas untuk mengejar motor miliknya yang dibawa pelaku Namun pelaku melarikan diri Berarti korban itu dipepet ya Bu ya? Iya, dipepet Dari arah mana sih korban Bu? Arah ban terkembang ke setu Arah ban terkembang ke setu ya? Itu kejadiannya tengah malam Bu? Iya, itu kita mau sinat di sana Kalau daerah sini rawan gak sih Bu? Rawan sih, jadi jualan ketepnya sembilan Artinya daerah sini emang sering ada terjadi kejahatan gitu Bu ya? Kasus perampasan sepeda motor yang dilakukan kawanan begal di lokasi tersebut bukan yang pertama kali terjadi Bahkan satu bulan lalu seorang wanita menjadi korban kawanan begal Kondisi jalan sepi ditambah minimnya penerangan diduga menjadi penyebab pelaku dengan leluasa melakukan aksinya Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan Halo pemirsa, selamat pagi Kita berjumpa lagi dalam program Bulutin Ainyus sepagi Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda saksikan selama satu jam ke depan Inilah informasi silangkan Seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur tercebur sumur miliknya sendiri Warga yang mendengar orang minta tolong dari dalam sumur kemudian menghampiri dan langsung menghubungi petugas Basarnas untuk meminta pertolongan Diduga korban tidak melihat ada sumur saat hendak ke belakang rumahnya karena kondisi gelap Tim Basarnas Jember yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi ibu rumah tangga bernama Sumiati 45 tahun warga desa suran kecamatan Ledokondo, Jember, Jawa Timur Sumiati terjebur sumur dengan ketinggian 12 meter dan ketinggian air 1,3 meter Dengan peralatan khusus petugas kemudian masuk ke dalam sumur Namun karena terkendala diameter sumur yang terlampau kecil Petugas kemudian meletakkan tabung gas untuk pernafasan di atas kepala Setelah satu setengah jam berjibaku di dalam sumur Akhirnya Sumiati berhasil di evakuasi dan langsung dirujuk ke puskesmas setempat Guna mendapatkan perawatan medis Beruntung, Jawa Sumiati dapat segera tertolong meski alami hipo lantaran kedinginan Kita mengalami kendala karena diameter sumur terlalu sempit Jadi itu menghambat untuk evakuasi Jadi yang seharusnya tabungnya JPA itu berada di punggung Kita alihkan ke di atasnya kepala penolong Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto, Ainus, melaporkan Seorang pria ditemukan tewas tergeletak di Jalan Poncol Jaya, Kuningan Barat, Mampang, Perapatan Jakarta Selatan pada minggu petang Belum diketahui penyebab pasti tewasnya pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut Warga di Jalan Poncol Jaya, Mampang, Perapatan Jakarta Selatan dihebohkan dengan seorang pria yang ditemukan tewas tergeletak di depan rumah warga pada minggu petang Tim identifikasi Satu Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui wajar atau tidaknya kematian korban Warga setempat mengatakan pria yang diketahui bernama Suhari warga gerobogan Jawa Tengah itu diruga tewas akibat sakit yang dideritanya saat akan pulang menuju kampung halamannya Ya itu tadi cuma orang istirahat, orang lewat istirahat Informasinya sih denger-denger mau pulang kampung, udah laporan sakit lah, mau pulang Oke, itu warga mana Pak? Almarhum Pak? Almarhum denger-denger terakhir gobogan, awalnya orang kendal apa orang manalah itu Dia disini kerja atau gimana Pak? Menurut ceritanya sih kerja Jasad korban kini dibawa ke kamar jenajah rumah sakit Padmawati, Jakarta Selatan guna menjalani proses otopsi Terus Jakarta Selatan, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan maut bus PO Handoyo Di Intersing Exit Tol Cipali, km 73 Purwakarta, Jawa Barat Yang menewaskan 12 orang penumpangnya Investigasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelidikan infrastruktur tol Olah TKP hingga pemeriksaan kendaraan dan wawancara saksi-saksi Pihak KNKT bersama agen tunggal pemegang merek atau ATPM pabrikan bus Melakukan pemeriksaan kendaraan bus PO Handoyo Yang terlibat kecelakaan tunggal di Tol Cipali Tepatnya di Interchange, km 73, Exit Tol Cikampek, Minggu Siang Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan bersama pihak Kepolisian Poles Purwakarta Penguji dan Dishub dan pihak Hubdab Kementerian Perhubungan Untuk mengetahui kondisi kendaraan pasca kecelakaan Pemeriksaan kendaraan dilakukan secara menyeluruh Mulai dari bagian sistem kemudi, jaringan sistem pengereman, kondisi ban hingga sistem enjin kendaraan Kalau saat ini kita KNKT mengambil data-data taktual saja Sementara temuan-temuan ini juga prosesnya masih dikumpulkan Dikumpulkan nanti diinventarisir, baru habis itu kita analisa Jadi saat ini masih belum bisa kita, ini apa yang salah, apa yang rusak, belum kita tentukan Hasil investigasi KNKT ini akan dianalisa secara detail dan seksama oleh sejumlah tim ahli Kemudian hasilnya akan disampaikan kepada sejumlah otoritas terkait Sementara itu dua orang korban luka masih dirawat di rumah sakit Abdul Rojak Purwakarta Menurut pihak rumah sakit kondisi kedua korban mulai membaik Kedua korban adalah Rahmat, 16 tahun warga Temanggung Jawa Tengah Dan dinasti Aulia, 19 tahun warga Lebak Banten Kedua korban masih dalam perawatan intensif tim medis rumah sakit Kecelakaan bus terjadi pada Jumat sore PO Bus Handoyo jurusan Yogyakarta Bogor mengalami kecelakaan saat akan keluar jalan tol Bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga terguling 12 orang tewas di tempat dan 7 orang luka-luka Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan masih terus erupsi Abu vulkanik menyembur hingga ketinggian seribu meter Warga diimbau tidak beraktifitas dalam radius 5 kilometer Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda masih terus erupsi Beberapa hari terakhir, abu vulkanik akibat letusan gunung Anak Rakatau mencapai ketinggian seribu meter Abu vulkanik erupsi menyelimuti permukiman warga Akibatnya warga mulai mengalami gangguan kesehatan mulai dari batuk hingga sakit mata Polisi membagi-bagikan masker dan face shield untuk melindungi warga dari abu vulkanik Memberikan bantuan sosial, berkait masker dan juga beberapa kacang mata yang kami kumpulkan untuk warga desa Polisi bersih ini mengingat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi apa namanya erupsi Menurunkan Rakatau sehingga membuat debu-debu Memang sekarang-sekarang ini masih ada sedikit-sedikit abu vulkanik itu Yang memang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sangat merasakan Karena kita aktivitas itu terganggu Warga pulau sebesi juga dihimbau untuk tidak beraktifitas dalam radius 5 kilometer dari Gunung Anak Rakatau Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, Ayus melaporkan Hilang fokus karena diganggu cucu saat sedang mengemudi Pengemudi mobil minibus hilang kendali hingga mobilnya menabrak motor dan mobil lain Akibat kejadian tersebut mobil minibus ini ringsak Mobil minibus ini terlibat kecelakaan di Jalan Raya Buruan, Belabatu, Gianyar, Bali pada minggu siang Mobil menabrak mobil pikap yang sedang parkir dan satu buah motor Pemilik pikap dan sepeda motor nyaris menjadi korban Mobil minibus dikemundikan oleh seorang pria parubaya dengan penumpang istri dan cucunya Kecelakaan dipicu pengemudi kehilangan konsentrasi Karena sang cucu ingin pindah dari jog belakang ke jog depan mobil Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit lantas polsek belah batu Dari Ganyar, Bali, Ketut, Jatur, Kusuman, Inggrat, Ainyus melaporkan Pagibat nelayan batang Jawa Tengah membagi-bagikan 8 ton ikan tangkapan secara gratis kepada warga di alun-alun kota Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait maraknya ikan impor yang membuat harga ikan anjlok Di tengah melimpahnya tangkapan hasil laut nelayan Masyarakat peduli nelayan minggu pagi melakukan aksi sodako ikan gratis untuk warga di alun-alun kota Batang, Jawa Tengah Aksi bagi-bagi ikan segar jenis layang ini sebagai bentuk bakti sosial Sekaligus mengkapanyikan program gemar makan ikan untuk pencegah stunting Sebanyak 8 ton ikan segar dibagikan secara cuma-cuma kepada warga yang tengah berolahraga di alun-alun Sebagian lainnya dibagikan merata di tiap kecamatan sekewupaten Batang Aksi bagi-bagi ikan gratis ini juga sebagai ungkapan kerusaha nelayan di tengah harga ikan yang semakin anjlok Karena banyaknya ikan impor yang merugikan nelayan lokal Aksi hari ini adalah rangkaian dari aksi di Pati di Juwono Di mana kita selaku nelayan, ingin mengungkapkan isi hati kita kepada pemerintah Supaya kita lebih direspon lagi, diperhatikan lagi kondisi kita saat seperti ini Aksi serupa juga dilakukan para nelayan di Juwono Pati Dengan harapan pemerintah memantau keran ikan impor agar harga ikan kembali stabil Apalagi saat ini tangkapan hasil laut nelayan sangat melimpa Hingga gudang ikan di seluruh Indonesia over kapasitas Dari Batang, Juwono Tengah, Suryono Soekarno AINews melaporkan Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Panowo Menyambangi pondok pesantren Darussalam Timur di desa Gunung Piring Kecamatan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah Dalam dialog dengan para santri, Ganjar memberi perhatian khusus Atas aspirasi santri yang berharap agar undang-undang pesantren bisa terlaksana dengan baik Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Panowo mengaku kangen dengan masyarakat Jawa Tengah Saat soan ke Pompes Darussalam Timur, Magelang, Jawa Tengah Apalagi mantan gubernur Jawa Tengah selama dua periode ini baru sempat berkeliling Jawa Tengah lagi Sejak purna tugas sebagai gubernur pada 5 September lalu Kedatangan Ganjar juga untuk mendengarkan aspirasi khususnya dari kalangan pesantren Santri dan Santriwati Aspirasi yang disampaikan salah satunya para santri berharap agar undang-undang pesantren bisa terlaksana dengan baik Dan hal itu menjadi perhatian khusus bagi calon presiden yang diusung Partai Perlindung ini Ya saya lama tidak ke sini Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi Dan berjumpa dengan para Kiai, para Santri, Bu Nyai Karena beberapa waktu lalu setidaknya dua kali ilgub Mereka semua orang-orang yang mendukung saya Jadi hari ini kami berjelaturahmi kembali bisa bertemu, bisa bercerita Dan tentu ceritanya sekarang secara Jawa Tengah, sekarang kita secara Indonesia lagi Agar mereka semuanya juga siap Momen seraturahmi juga dimampaatkan Ganjar untuk berdialog dengan para remaja Yang diyakini Ganjar untuk bisa terus tekun belajar untuk meraih cita-cita Ganjar berharap anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan tinggi Hingga mencapai gelar sajana maupun SDM yang memadai untuk mencapai Indonesia unggul Dari Magelang, Jawa Tengah Putu Bagus, Alistiawan Ainus melaporkan Pedagang pasar baru Jati Asi dan pasar keranggan Bekasi, Jawa Barat Menyampaikan keluh kesahnya kepada calon Presiden Republik Indonesia Nomor urut 3 Ganjar Pranowo Dalam kampanyenya yang didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanusu di BIO ini, Ganjar memberikan solusi bagi para pedagang pasar Yang penjualannya semakin menurun Kinerja bisnis retail tengah lesu di tengah persaingan bisnis online Dan adanya disrupsi teknologi digital yaitu toko online atau online shop Kondisi ini membuat para pedagang kecil dan pelaku UMKM Mengaku merugi dan memiliki penghasilan yang menurun Keluhan-keluhan tersebut disampaikan para pedagang kepada calon Presiden Nomor urut 3 Ganjar Pranowo Dan Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusu di BIO Saat mengunjungi pasar baru Jati Asi dan pasar keranggan Bekasi, Jawa Barat Jadi tantangan pemerintah adalah bagaimana bisa mengimbangi pertumbuhan belanja online Tapi retail tidak mati, tidak slow down begitu Kasian juga, mereka pedagang-pedagang kecil Ini perlu kebijakan yang tepat sasaran dua-dua bisa tumbuh Online, belanja online jalan tumbuh Tapi UMKM kecil-kecil, retail kecil-kecil juga tumbuh Ganjar berjanji akan memperhatikan kesejahteraan para pedagang pasar Dengan memberikan pembinaan, pelatihan dan mengatur kebijakan yang memihak dan tepat sasaran Dari Bekasi, Jawa Barat, Megalatuh Pakisatrio, Ainews melaporkan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Raka Buming Raka Melakukan belusukan di Pontianak, Kalimantan Barat Gibran mengunjungi warga yang berada di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Dengan cara berjalan menyusuri permukiman warga Didampingi relawan serta tim kampanye daerah Kalimantan Barat Gibran menyusuri perumahan warga yang berada di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Gibran berjalan kaki dan membagikan buku kepada anak-anak Yang berada di tepian Sungai Kapuas, Pontianak Selain itu, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke masjid Dan menemui pengurus masjid yang berada di pinggiran Sungai Kapuas Hingga akhirnya Gibran menyempatkan diri melihat rumah batik khas Pontianak Dan bertemu dengan para perajin Kunjungan ke Pontianak kali ini merupakan kunjungan keduanya ke Kalimantan Setelah sebelumnya mengunjungi Provinsi Kalimantan Timur Selanjutnya Gibran akan melakukan konsolidasi bersama tim pemenangan dan partai pendukung di Kalimantan Barat Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUNIUNIAR, Ayus melaporkan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menangani dugaan pelanggaran dalam aksi bagi-bagi susu oleh Jawa Pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka Bawaslu DKI juga menyebut para kepala desa dan perangkat desa yang menghadari deklarasi nasional desa bersatu untuk Indonesia maju di Senayan terbukti melanggar aturan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta masih melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Cawa Pres nomor 2, Gibran Raka Buming Raka di lokasi CFD Budaran HI Jakarta Pusat Bawaslu DKI menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran pemilu meski Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi Berkait di CMD itu memang sekarang lagi dilakukan pendalaman dan kajian oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat Yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jakarta Pusat kan sekarang lagi melakukan klarifikasi ya terhadap tiap-tiap berkait Nah tentu ini masih proses sehingga kami belum bisa melakukan keterangan PES ya karena belum selesai penanganan Bawaslu DKI juga akan memanggil artis sekaligus caleg DPR RI dari Partai PAN yakni Pasya Ungu dan Uyakuya untuk diminta klarifikasi terkait aksi bagi-bagi susu tersebut Sementara itu setelah mengklarifikasi sejumlah pihak Bawaslu DKI menyatakan para kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri acara deklarasi nasional desa bersatu untuk Indonesia Maju di Senayan, Jakarta Pusat 19 November 2023 lalu terbukti melanggar aturan Dari hasil klarifikasi awalnya acara tersebut direncanakan untuk deklarasi paslon nomor urut dua Namun mendekati hari H tidak ada acara deklarasi meski pada pelaksanaannya masih terdapat name tag dan narasi yang bersifat deklarasi dan keberpihakan kepada paslon nomor urut dua Berdasarkan keterangan hasil klarifikasi pada awalnya memang acara tersebut direncanakan untuk deklarasi terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Akan tetapi mendekati hari H berdasarkan pertimbangan dan koordinasi acara tersebut dikembalikan pada konsep semula yaitu silaturahmi nasional Sehingga tidak ada acara deklarasi walaupun pada pelaksanaannya masih saja terdapat diantaranya name tag dan narasi dari MC yang bersifat deklarasi atau keberpihakan kepada peserta pemilu pasangan calon nomor urut dua Para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam acara deklarasi terbukti melanggar pasal 29 dan 51 Undang-Undang tahun 2014 tentang desa Selain sanksi, Bawas LUDKI juga merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai dibadati penumpang Sebanyak 316 ribu tiket sudah habis terjual dan hingga kini masih tersisa 400 ribu tiket untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang terlihat memadati area tunggu Stasiun Pasar Senen Jakarta Sebagian penumpang bahkan tidak mendapatkan kursi untuk menunggu keberangkatan kereta Hingga tanggal 17 Desember 2023, tercatat sudah ada 316 ribu tiket yang terjual untuk periode Natal dan Tahun Baru PT KAI sendiri menyediakan kapasitasit karena jarak jauh bagi leguler maupun keat tambahan Sebanyak 740 ribu untuk mengakomodir masyarakat yang akan mudik atau melakukan perjalanan di periode Natal Hingga kini masih ada 400 ribu tiket yang tersedia untuk keberangkatan tanggal 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 mendatang Penjualan tiket dari tanggal 21 Desember 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024 Kapasitas yang telah disediakan sekitar 739.588 sit Kemudian untuk rata-rata per hari untuk anggota Nataro dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 Kapasitas tempat duduk yang tersedia sekitar 41.589 Sedangkan yang terjual 24.868 prosentase sekitar 60% Ya saat ini saya mau mudik ke Yogyakarta dari Jakarta untuk libur tahun baru dan Natal Sudah cukup lama sih dari bulan lalu Karena memang biasalah kalau mudik pasti kita tiketnya tetap harus cepat-cepatan supaya nantinya bisa terjadwal dengan baik Saat ini tiket keberangkatan untuk tanggal 22 Desember dan 24 Desember sudah habis terjual untuk keberangkatan dari stasiun Senin Untuk itu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan pada tanggal tersebut disarankan untuk membeli tiket dengan keberangkatan dari stasiun Gambir Tim Liputan Ainews melaporkan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengapresiasi puluhan rumah produksi dalam penang penganugerahan Festival Film Gunung Kidul 2023 Penganugerahan ini diharapkan mendorong semangat rumah produksi film untuk terus produktif dan berdaya saing di kancah perfilm Mantana Air Kemeriahan mewarnai penganugerahan Festival Film Gunung Kidul 2023 yang digelar di Taman Budaya Gunung Kidul Yogyakarta Sebanyak 20 rumah produksi bersaing menjadi yang terbaik dalam 10 kategori anugerah Mulai dari sinematografi, penata artistik, ilustrator musik, penulis skenario, sutradara, hingga aktor dan aktris terbaik Festival Film yang kelima kalinya ini digelar Pemkap Gunung Kidul Sebagai apresiasi pelaku film di Gunung Kidul untuk mendorong dan memantik pelaku film agar terus produktif dan berdaya saing tinggi dalam kancah perfilman di tanah air Konsepnya adalah bagaimana membangun kawan-kawan ini untuk bisa berkreasi Isinya ada 10 word yang coba kita berikan Apa hadiahnya ya dari pemeran perorangan Nanti ada sinematografi, kemudian aktor terbaik Kemudian pemeran penulis terbaik, penaskah terbaik Kemudian sampai dengan film itu sendiri Dan ini memberikan ruang yang terbaik untuk kawan-kawan untuk bisa berekspresi Acara ini diharapkan mendorong para pelaku film untuk terus berkembang Serta sebagai wadah apresiasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pemkap Gunung Kidul terhadap pelaku industri film lokal Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ainews melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa karena Buletin Ainews pagi masih akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami MNC Finance kembali memberikan hadiah bagi debiturnya yang setia Dan memiliki nomor kontrak lebih dari satu kali dalam program Gebiar Promo 2023 Debitur asal Subang, Jawa Barat menjadi yang beruntung mendapatkan sebuah sepeda motor Sebagai apresiasi dari MNC Finance Yeni Nurhayani, warga desa Wanakerta, Kecamatan Purwada di Subang, Jawa Barat Menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance Yang langsung dikirim ke kediamannya Yeni mendapatkan hadiah Gebiar Promo 2023 dari MNC Finance Hadiah ini didapat Yeni karena menjadi debitur setia dan memiliki nomor kontrak lebih dari satu kali Atau repeat order pembiayaan sebelum lunas di MNC Finance Senang, alhamdulillah Nyangka gak bu sebelumnya? Enggak, beneran gak nyangka Udah berapa lama buku jadi nasabah MNC Finance? Udah lama sih, ada 4 tahun Ini program tahunan dari MNC Finance Yang mana untuk konsumen top up Nah, kebeneran Bu Haji ini sudah lebih dari 3 kali untuk top up Pengajuan top upnya Dan ini harapannya sih menjadi momentum Buat para konsumen untuk tetap setia Selain sepeda motor, dalam Gebiar Promo 2023 ini MNC Finance juga memberikan hadiah lainnya Seperti smartphone kepada debiturnya Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda Aynews melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama Bersama MNC Peduli Melalui nomor rekening di bawah ini Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org Saya Priska Papilaya, pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!